Hai guys, di video hari ini aku akan bagi dan juga share dengan kalian semua tentang berapa sih estimasi biaya hidup untuk seseorang yang lagi ambil program Ausbildung di Jerman ini adalah salah satu pertanyaan yang aku sangat sering dapatkan dari kalian semua dan aku baru sadar bahwa aku belum pernah nge-upload video tentang hal ini jadi ya di video ini aku akan membahas tentang pengeluaran-pengeluaran apa aja sih yang akan harus dikeluarkan oleh seseorang yang lagi ambil Ausbildung berapa kira-kira pengeluarannya dan nanti di bagian akhirnya aku akan mentotalkan semuanya dan tentunya seperti semua video-video yang aku upload tentang biaya kehidupan, tentang keuangan kalian harus ingat bahwa ini adalah angka estimasi, angka ini bisa berubah-ubah untuk semua orang jadi ya ini adalah kayak lebih ke estimasi aja tapi tentunya semua orang bisa berbeda-beda dan sebelum aku mulai video ini, aku harap kalian akan like dan juga subscribe youtube aku karena ini akan sangat membantu channel aku pengeluaran pertama yang akan aku bahas di video ini adalah pengeluaran untuk akomodasi ini memang adalah sebuah pengeluaran yang jumlahnya paling besar kalau misalnya kita lihat dari nanti angka-angka yang akan aku bahas di bagian lainnya berapa pengeluaran yang akan harus dikeluarkan untuk akomodasi akan sangat berbeda-beda tapi angka yang aku bisa bilang untuk rata-rata adalah 390 euro per bulannya lagi-lagi ini akan sangat tergantung apakah kalian akan tinggal di kota besar apakah kalian akan tinggal di tengah kota atau agak di luar apakah program Ausbildung kalian akan meng-cover biaya untuk akomodasi atau tidak tentunya akan memberikan pengaruh untuk berapa sih pengeluaran yang akan kalian keluarkan kalau misalnya kalian akan tinggal di apartemen yang sharing jadi di UVG gitu, ini berarti akan lebih murah tapi kalau misalnya kalian akan mau tinggal di tengah kota dan kalian mau tinggal sendiri tanpa berbagi dengan orang lain ini tentunya juga akan lebih mahal kemudian aku juga mendapatkan banyak pertanyaan dari kalian apakah program Ausbildung itu menyediakan tempat tinggal atau tidak dan jawabannya ini adalah tergantung program Ausbildungnya ada program Ausbildung yang menyediakan tempat tinggal dengan gratis ada program yang menyediakan tapi gaji kalian akan dipotong ada juga program yang tidak menyediakan sama sekali yang kalian harus ngurus semuanya sendiri jadi ini akan sangat tergantung programnya masing-masing pengeluaran kedua yang akan aku bahas adalah pengeluaran untuk belanja bulanan jadi ini adalah semua pengeluaran yang berhubungan dengan kalau kalian harus pergi ke supermarket untuk belanja makanan, minuman, bahan-bahan di apartemen kalian sabun, shampoo, dan lain-lain kalau misalnya kalian tinggal di Jerman tentunya kalian juga pasti akan harus pergi ke supermarket untuk memenuhi semua kebutuhan ini dan untuk pengeluaran belanja bulanan ini aku bisa bilang ya sekitar 120 euro per bulannya lagi-lagi ini akan sangat tergantung seberapa sering sih kalian belanja atau kayak apa aja yang kalian beli contohnya dulu aku ingat banget aku memiliki teman dimana dia hobi banget masak dan setiap dia masak dia kayak menggunakan bahan-bahan yang sangat banyak yang bahan-bahan yang lumayan mahal tentunya kayak pengeluaran dia per bulannya jauh lebih tinggi tapi contohnya aku juga memiliki kenalan lain yang dia orangnya simple banget paling kayak cuma masak nasi sama telur atau pasta atau kayak makanan-makanan yang udah ready made gitu tentunya pengeluaran dia akan lebih rendah jadi lagi-lagi juga tergantung pengeluarannya tapi disini kalau misalnya kalian mau kayak ngatur pengeluarannya disini atau kalian mau lebih hemat aku sangat rekomendasikan untuk belanja di toko-toko supermarket yang murah yang discounter jadi contohnya misalnya di Aldi, di Penny, di Lidl karena memang ya barang-barang yang mereka jual kualitasnya sangatlah bagus banyak variasinya tapi harganya juga rendah pengeluaran ketiga adalah pengeluaran untuk transportasi kalau misalnya kalian adalah seseorang yang akan melakukan program Ausbildung tapi mungkin tempat tinggal kalian tidak terlalu dekat dengan misalnya dengan perusahaan dimana kalian ambil Ausbildung atau dengan sekolah dimana kalian akun harus mengambil teorinya ini ya bisa-bisa kalian akan harus memiliki pengeluaran untuk transportasi ini misalnya untuk naik kereta, naik tram, atau naik bus dan ini biasanya aku bisa bilang sekitar 68 euro per bulannya di Jerman itu kalau misalnya kalian adalah seseorang student atau kalian juga adalah seseorang Atsubi atau ya murid yang ada di Ausbildung itu memang perusahaan-perusahaan transportasi publik mereka akan memberikan diskon harga yang sangat bagus untuk kalian bisa beli tiket yang jangka panjang gitu jadi biasanya tiketnya ini kalian bayar per bulan sekitar 68 euro beda-beda area, beda juga harganya tapi sekitar segitu dan kemudian kalian bisa menggunakan tiket ini setiap kalian naik kereta atau naik bus dan kalian jadi kayak nggak harus beli tiket setiap harinya dan kemudian tentunya ini juga akan tergantung program Ausbildung kalian lagi karena ada program Ausbildung yang aku dengar mereka meng-cover biaya ini jadi kalian nggak harus mengeluarkan uang sama sekali mereka akan membantunya tapi ada juga program yang bilang kalian harus meng-cover ini sendiri tentunya kalau misalnya kalian adalah seseorang yang sangat beruntung dimana tempat tinggal kalian bener-bener kayak di samping tempat Ausbildung jadi kalian bisa jalan kaki ke tempat Ausbildungnya ya kalian juga bisa menghemat di biaya transportasi biaya pengeluaran keempat adalah biaya untuk paket HP tentunya kalau misalnya kalian tinggal di Jerman kalian akan memiliki HP dan kalian membutuhkan ya membutuhkan kayak koneksi internet atau untuk telepon atau untuk SMS di HP kalian itu dan di Jerman itu aku bisa bilang kalian bisa mendapatkan paket yang sangat bagus dengan sekitar 10 euro per bulannya ada paket yang jauh lebih mahal ada juga yang sedikit lebih murah tapi menurutku kayak untuk seorang murid paket yang 10 euro ini biasanya sudah jauh lebih dari cukup aku pribadi aku menggunakan paket yang aku bayar per bulan 8,99 euro dan aku mendapatkan 3 GB internet kuota setiap bulannya aku mendapatkan unlimited telepon di Eropa dan juga unlimited SMS di Eropa dan menurutku ini sudah jauh lebih cukup karena memang di kondisi aku aku kebanyakan biasanya di rumah aja atau aku di kantor misalnya dan di rumah aku aku juga ada wifi di apartemen aku juga ada wifi jadi aku gak terlalu fokus untuk kayak cari paket HP yang banyak banget kuota internetnya tapi di Jerman memang ada banyak banget pilihannya tapi biasanya dengan 10 euro kalian sudah bisa mendapatkan paket yang sangat bagus pengeluaran kelima yang kalian juga harus pikirkan adalah pengeluaran untuk internet di apartemen hampir semua tempat tinggal di Jerman kalian akan membutuhkan internet karena biasanya ya kalian akan menghabiskan atau meluangkan banyak waktu di apartemen kalian internet itu sekarang sudah digunakan ya untuk banyak banget hal misalnya untuk streaming untuk nonton video untuk baca berita nonton youtube dan lain-lain jadi ya kalian juga akan harus memiliki ini di tempat tinggal kalian kalau misalnya kalian mendapatkan akomodasi dari Ausbildung itu biasanya mereka sudah menyediakan internet tapi kalau misalnya kalian tidak mendapatkan dan kalian harus ngurus semuanya sendiri kalian bisa mungkin berestimasi sekitar 20 euro per bulannya untuk ngurusin internet internet di Jerman menurutku kualitasnya lumayan bagus jarang rusak kayak jarang mati gitu kecepatannya juga aku bisa bilang juga lumayan bagus tidak secepat negara-negara Eropa lainnya tapi ya aku gak bisa komplain dan 20 euro ini adalah kayak paket internet untuk satu akomodasi jadi kalau misalnya kalian ada seseorang yang nanti akan tinggal di apartemen yang sharing dengan orang lain ini berarti 20 euronya bisa dibagi ke berapa orang yang akan ada tinggal di apartemen itu pengeluaran ke enam adalah pajak TV ini adalah salah satu hal yang aku juga sangat sering mendapatkan pertanyaan karena ada banyak banget dari kalian yang lumayan kaget begitu sampai ke Jerman kalian kaget mendapatkan surat ini dan kalian harus membayar pajak ini jadi di Jerman itu mereka memang memiliki pajak TV dan ini adalah hal yang wajib dibayar untuk satu tempat tinggal atau satu akomodasi gitu ini jumlahnya sekarang adalah sekitar 18 euro per bulannya yang harus dibayar ini namanya memang pajak TV tapi ini sebenarnya mencakup jauh lebih banyak hal ini mencakup TV, radio, dan juga internet jadi kayak ide dari pajak ini adalah kalau misalnya kalian adalah seseorang yang mengkonsumsi sebuah media kalian harus membayar pajak ini jadi makanya kalaupun misalnya kalian gak punya TV kalian harus tetap bayar karena kalian bisa saja mengkonsumsi media misalnya dari HP kalian atau dari mana-mana gitu pokoknya dan lagi-lagi ini mirip seperti yang internet di apartemen ini harus dibayar untuk satu apartemen jadi kalau misalnya kalian tinggal berdua berarti kalian akan harus membayar 9 euro per bulannya tapi untuk kayak benar-benar fullnya itu per apartemen, per akomodasi, per tempat tinggal mereka harus membayar 18 euro per bulannya untuk pajak TV dan sayangnya ini wajib dilakukan pengeluaran terakhir dan pengeluaran ketujuh yang akan aku bahas di video ini adalah untuk jajan aku ngerti banget pasti kalau maupun kita ngapain aja di Jerman mau kita lagi kerja, lagi kuliah, lagi ausbildung, lagi au pair pasti kita juga membutuhkan sedikit pengeluaran untuk jajan jajan disini yang aku maksud adalah misalnya kalau kalian lagi mau makan ke restoran atau kalau kalian lagi mau beli buku atau beli baju atau kalian pengen ke bioskop pokoknya kayak hal-hal kecil yang kalian lakukan untuk kayak senang-senang gitu kalian juga pasti akan melakukan ini tentunya semua orang pasti akan berbeda aku tahu ada orang yang sangat hemat dimana mereka sangat jarang jajan tapi di satu sisi aku juga kenal banyak orang yang mereka jauh lebih santai dengan hal ini dan mereka lebih sering keluar jadi uang jajan mereka juga akan lebih tinggi daripada orang lain tapi aku bisa bilang mungkin untuk seseorang yang lagi ausbildung yang lagi hemat-hemat gitu ya aku bisa bilang sekitar 100 euro per bulannya itu biasanya udah cukup untuk melakukan beberapa kayak beberapa aktivitas di dalam satu bulan dan disini aku sangat rekomendasikan untuk jaga kalau misalnya kalian sangat berniat untuk nabung dari gaji ausbildung kalian ya usahakanlah jangan terlalu sering jajan karena kadang kalian gak sadar dan uang kalian udah kayak habis aja gitu untuk melakukan banyak hal jadi aku sangat rekomendasikan untuk budgeting untuk fokus untuk coba cek apa aja sih pengeluaran kalian setiap bulannya supaya bener-bener bisa keatur jadi tadi itu adalah semua biaya yang aku bisa pikirkan akan dikeluarkan oleh hampir semua orang yang lagi ausbildung di jerman setiap bulannya kalau aku totalkan semuanya aku akan taruh disini hasilnya dan ya ini adalah hasil estimasi kira-kira berapa sih pengeluaran setiap bulannya untuk seseorang yang lagi ausbildung di jerman lagi-lagi disclaimer maaf aku ulang-ulang terus tapi ini adalah sebuah estimasi jadi tentunya seseorang yang akan mengambil program ausbildung misalnya di kota yang sangat besar, di kota yang sangat mahal pasti pengeluaran mereka akan berbeda dengan seseorang yang mungkin ausbildung di luar kota atau di desa gitu atau seseorang yang mungkin akan mendapatkan program ausbildung di mana program ausbildungnya memberikan sangat banyak hal misalnya diberikan akomodasi diberikan makanan ini juga pasti pengeluaran mereka akan sangat berbeda dengan seseorang yang ambil ausbildung di mana mereka harus mengurus semuanya sendiri salah satu pertanyaan yang aku juga sangat sering dapatkan yang berhubungan dengan topik ini adalah apakah gaji ausbildung akan cukup dan aku gak bisa bilang karena lagi-lagi ini akan sangat tergantung dengan berapa gaji yang akan kalian dapatkan di program ausbildung itu dan kemudian berapa sih pengeluaran kalian setiap bulannya kalau misalnya kalian bandingkan dua angka ini kalau misalnya gajinya lebih sedikit daripada pengeluarannya berarti sayangnya ini kurang cukup tapi kalau misalnya gajinya lebih banyak ya ini berarti kemungkinan besar akan cukup kalian bisa nabung gaji tersebut dan kalian bisa-bisa kirim ke orang tua kalian kalau misalnya memang rencananya kalian mau melakukan itu oke guys jadi itu videoku hari ini dimana aku bahas dengan kalian tentang estimasi pengeluaran untuk seseorang yang lagi ambil program ausbildung di Jerman as always jangan lupa like dan subscribe dan aku akan ketemu kalian di video aku selanjutnya aku support dua kali seminggu setiap hari Rabu dan hari Minggu bye sub indo by broth3rmax